Intro Aurel Hermansyah dibully, Ashanti langsung merapat ke Polda Metro Jaya. Benarkah Ashanti akan melaporkan sang perunduk Aurel? Nasib ekstrim rumah dihancurkan ekskavator, gara-gara diduga jadi pelakor. Seperti apa kisahnya? Seperti apa romantisnya Jeff Smith dan Shiva Haju di Magic Tumblr Season 3? 30 kostum mahal dipersiapkan Inul Daratista untuk ulang tahun 30 SCTV Extraordinary. Kian dekat dengan pelaminan, titian hidup Aurel Hermansyah kian mendulang lika-liku. Ya, belum kunjung dilamar secara resmi oleh keluarga Atta Halilintar di Malaysia, akibat masalah pandemi global virus COVID-19, pekan ini sebuah kejutan baru muncul. Kabarnya, Lenggo Geni Faruk Ibunda Atta berinisiatif menggulirkan restu lewat sosial media. Tak pelak restu Ibunda Atta yang diumumkan lewat ruang sosial media itu pun mencuatkan tanya. Mungkinkah ini sinyal bahwa meski tak bisa mendatangkan keluarganya dari Malaysia ke Jakarta untuk melamar Aurel secara resmi, Atta sudah mengantongi restu orang tuanya untuk mengakui Aurel sebagai calon menantu? Ya, insya Allah, pokoknya kita kan selalu berdoa, semoga dibudahkan gitu. Karena kan sekarang kalau lagi begini juga, maksudnya lagi ada pandemi kayak gini, kita juga nggak bisa terlalu maksakan gitu. Yang penting sekarang berdoa, semoga ke depannya bisa diberi kelancaran gitu. Tanya tuh memang kalau di sana itu memang nggak ada penerbangan ya, jadi emang airportnya di lockdown, jadi memang di Malaysia pun nggak bisa keluar Malaysia, nggak bisa masuk juga ke Malaysia, jadi kita belum tahu kapan nih kira-kira bisa gitu. Cuman kan hal-hal kayak gini lah, jadi emang nggak bisa terlalu gimana-gimana juga gitu. Ya karena ini kan istilahnya keadaan yang tidak sama-sama kita inginkan, ya kita tunggu aja. Ya aku sih seneng ya, memang segera, memang niatan baik ini pasti kita tunggu. Kalau memang melihat kedua anak kita memang seperti ini kenyataannya, ya mudah-mudahan memang restunya kershane yang kuasa seperti ini ya semoga aja. Kayak aku mau ketemu sama keluarga aku aja sekarang nggak bisa. Ya mau ngajak kok Nur langsung ketemu sama papa mamaku juga sekarang nggak bisa, karena kan pandemi. Aku nggak bisa ke Malaysia, nggak bisa lewat ke sini, ke situ. Apalagi kalau orang udah umurnya udah nggak muda kan kita jaga jarak gitu kan, karena imunnya nggak sekuat kita yang muda-muda. Dan meski tak kunjung bisa bertemu dengan sang calon mertua, namun Aurel tetap serius mempersiapkan momen pernikahan yang uniknya diwarnai drama. Bagaimana tidak, belum bisa resmi menentukan tanggal pernikahan karena belum melakukan pertemuan keluarga. Dengan pihak keluarga ATA di Malaysia, tapi tanggal pernikahan Aurel sudah viral menjadi perbincangan publik hingga heboh menuai dukungan untuk menikah pada tanggal 31 Desember tahun 2020 nanti. Tak pelak, Aurel pun semakin hati-hati mengumumkan tanggal resmi pernikahannya sembari mempersiapkan sesi foto prawedding yang tak biasa. Kalau konsep sih mungkin udah pasti akan nyentrik, karena dia orangnya kan memang, apa ya, memang orangnya beda dari yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dari konsep udah pasti yang aneh-aneh deh gitu. Nah itu belum aku pikirin lagi, soalnya ATA tuh suka tiba-tiba, misalnya sekarang ngomongin ini ntar tiba-tiba, pas udah berdekat aku mau ganti deh, plannya kayaknya mau gini gitu. Jadi, oke gitu sih susah. Cuma kalau ngomongin pemotretan sendiri, kita memang lagi mau cari beberapa fotografer, memang mau buat, mau ambil, mau foto gitu. Ya itu kan aku bilang sebenarnya ya, ya gimana ya, ya minta doanya aja. Karena kan sekarang kalau kita mau buru-buru juga kan keadaannya kayak gini, nggak bisa, nggak bisa apa-apa juga. Makanya kita selalu berdoa semoga pandeminya ini cepat terkelar, terus semoga apa yang kita inginin tuh nggak ada halangannya gitu. Karena kalau lagi kayak gini juga, kita misalnya mau targetin tanggal segini gitu, takutnya belum bisa apa-apa gimana-gimana juga gitu kan daripada nanti orang lain juga. Takutnya nanti kalau kita udah memberikan tanggal nanti takutnya orang lain juga kecewa atau gimana, jadi baik maksudnya kita keep dulu, maksudnya kita cari. Jadi kita pikirin aja dulu nih gimana baiknya gitu. Ironisnya, di tengah lika-liku Aurel mempersiapkan momen pernikahannya dengan Atta Halilintar, cobaan peranikah kembali mengguncang Aurel. Lagi-lagi lewat sosial media, Aurel menuai aksi perundungan hingga konon teror yang menyerbu langsung ke akun sosial media milik Aurel. Tapal batas kesabaran Aurel pun kian diuji ketika Ashanti sang bunda yang tidak terima, bahkan serius membentuk tim untuk menyelidiki sang akun haters dan mengungkap sebuah kejutan miris. Pasalnya haters yang membuli Aurel tersebut, konon menyamar menggunakan akun seorang anak di bawah umur untuk menyebarkan kata-kata kebencian. Yang sontak saja membuat Aurel dan keluarganya mengambil ancang-ancang aksi hukum. Kalau Iri gak harus kayak begitu juga gitu. Mungkin pada saat dia kata-katanya begitu, mungkin dia gak mikirnya kayak aku akan muda lagi. Cuma lama-lama kok kayak semakin paret. Pertama aku juga masih dimini, ternyata dia tuh ngechat-ngechat gitu tuh sering. Bukan sekali dua kali doang, emang sering banget gitu. Dan banyak banget fans aku yang kayak ngasih tau, Nika liat deh, ini kok ngomongin kayak begini. Maksudnya nyebarin fitnah yang gak. Enggak lo ngomongin yang udah yang parah banget. Nah itu kan risih juga kan aku kan. Jadi ya, ternyata kita kan mau laporin gitu. Cuma sebelum dilaporin, kita mau cek dulu nih siapa sih sebenernya. Kita kasih tau, pas itu kita kasih efek jara supaya next-nya gak akan lagi ada begitu lagi, begitu lagi. Dan sama untuk temen-temen artis yang lain juga pasti kan kadang merasakan hal yang sama. Kadang kesel atau apa. Karena kalau omongan kayak gitu tuh kadang ngomongnya tuh suka gak ada filternya parah gitu loh. Jadi kesel juga. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya, Kalau cuma dikatain jelek, apa, ini udah bodo amat gitu. Tapi kalau natainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, Dan itu kan kita orang tua, gak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa. Bahwa ternyata kita punya tim juga. Bahwa kita bisa ngecek, bisa melihat itu semua. Kita mencoba sedetil mungkin menjelaskan. Uniknya, belum sampai 1x24 jam Aurel mencurahkan kegelisahan hatinya yang sedih menjadi korban perundungan sosial media. Hari Jumat kemarin, Ashanti pun mendatangi Polda Metro Jaya menyisakan tanya. Mungkinkah Ashanti yang terus membela Aurel sampai di sosial media, Mulai mengambil langkah hukum melaporkan sang pembuli Aurel ke Polda Metro Jaya? Sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama itu sekalian juga, Kita minta petunjuk sama, Alhamdulillah terima kasih buat semua penyidik yang ada di Cybercrime, luar biasa membantu banget. Karena bagi kita kalau misalnya ngatang-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, Tapi kalau ini sudah kerananya anak-anak, apalagi anak saya perempuan, kan ini sudah di luar batas. Jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit laporkan, enggak. Kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasusian. Ya semoga saja Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Ashanti dan keluarganya. Tapi jalan yang terbaik justru berujung ekstrim bagi seorang wanita asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga menjadi pelakor, istri pertama suami wanita asal Serdang Bedagai tersebut merobohkan rumahnya dengan menggunakan eksavator. Kerap berujung geger hingga ekstrim, tapi mengapa ricuh poligami makin marak saja? Terima kasih telah menonton!